Intro Oke, kembali lagi dengan D1 Gaming Sekarang saya sedang bermain Soul Destiny Untuk lebih update-nya, sebelum menonton Teman-teman klik subscribe di bawah ini Untuk mendapatkan update game trending nomor 1 di Play Store Terima kasih Enaknya game ini Jadi teman-teman kalau misalnya melewatkan event Itu bisa ditebus Dengan Diamond Nih misalnya ini Kita jadi Nggak perlu takut untuk melewatkan event Ini, kita event Escort Escort itu kayak semacam mengawal Mengawal peri Kalau misalnya mau dinaikin quality-nya bisa Semakin tinggi quality-nya itu Semakin tinggi XP yang dapat Cuma tapi ini Hati-hatinya itu nanti kalau misalnya Teman-teman Masuk ke arena PK Di sini free PK aja Kalau teman-teman Menghadapi musuh itu bisa dibunuh Jadi harus hati-hati aja sih Nah ini Ini teman-teman harus hati-hati Tuh Peace area is free PK Di sini teman-teman pokoknya harus melindungi Peri ini harus sampai ke pengawalnya Nanti dapat XP Ya ini aman sih Kayaknya Nggak ada musuh Nah ini sampai ke sini Nih itu dapat XP 19M Sehari bisa dua kali Kebetulan saya Udah mau wedding Di seremoni nih Join seremoni Nah ini Ini Saya Baru pertama kali wedding Nggak tau ngapain sih Di sini sih Cuma gym doang kali Nggak tau ngapain sih Kita pilih Yang sesuai level kita Level 220 Ini Kalau wheelboss ini Dia bisa dapetin Hadir juga Dengan mengalahkan Genie sih Mana tuh genie-nya Ini harus nyari nih Kalau yang genie-genie Nanti ada genie Warna biru sih Itu Itu nanti Nah ini nih Nah ini kalau misalnya kita Munuh genie ini Nanti dapat Equip Equip Tergantung dari Ini sih Eventnya sih Nah ini Kalau misalnya teman-teman Top up Dia mau berapa aja Itu dapat Custom Ini sih Saya kemarin Cuma ngisi 10 buku aja Ini lumayan Begininya Tapi alat Ini kalau misalnya Teman-teman Mau jual Nyata Bisa disini Market ya Nah sambil Nunggu Melebat genie Saya ngerangin ini Ini game Game itu Macem-macem Bisa buat nambah HP Ini smash Hit Crit Dage Sama attack Ada juga yang untuk Nambahin XP Cuma tapi Nggak saya pakai Karena Tak nambahin XP itu Nggak nambah Apa namanya Nah ini nih XP book Bit plus 1 Itu Kalau misalnya Teman-teman pakai ini Dia X-nya lebih cepat Cuma tapi Nggak nambah Kemampuan kita Apapun Itu ada Potential Potential ini Semacam Kayak Apa Item Tersendiri Ini Kuilnya kita Ini tampilannya Ini untuk Dapatin Spot offline Jadi Teman-teman Kalau misalnya offline Kalau teman-teman offline itu Bisa dapat Spot Ini Tadi saya Left Guild Ini untuk Tampilan Weddingnya Ini Wedding-nya Ini bisa di-upgrade Ada Kapal Duniannya Tidak Oh disini Ceweknya Kalau saya lihat Rata-rata Orang Thailand Nih 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 Kalau misalnya Mau lihat profile Disini Tinggal di-check Ceweknya Kalau saya lihat Lumayan banyak Tapi Tidak tahu Beneran Ini untuk Mount Mountnya Saya ini Sudah sampai Ke grade 5 Wing Dragon Untuk Nike-nya Itu Pakai ini Di startup Ketika Dia Starnya Sudah sampai Penuh Itu Nanti Dia Akan Otomatis Berubah Ke level Berikutnya Ini Saya Level Berikutnya Ini Golden Lion Itu tadi Sudah dapat Sudah bunuh Sudah dapat XP Dan Sudah dapat Equipment Jeni ini Muncul Sampai 6 kali Kalau tidak Selah Nah ini Tuhan Itu muncul Lagi Mana Tuh Nah ini Terus Habis itu Sambil Nunggu lagi Kita lihat Setiap Yang lain Ini Check-in Setiap Hari Teman-teman Bisa Dapat Dapatin Hadiah Untuk Dapat Nidiamon Kalau Saya Rasa Cukup Mudah Ini Saya Baru Seminggu Udah Level 277 Ini Untuk Quest-quest Nya Atau Event-event Teman-teman Bisa Lihat Disini Untuk Jadwal Bisa Dilihat Kalender Nah Sekarang Hari Rabu Jam 12 Ada Quest Export Dan Tapi Kalau Untuk Indonesia Itu Jadinya Jam Dikurangi Satu Misalnya Jam 12 Nah Berarti Event-nya Jam 11 Anjir Ini gue Nge-bukin Kendirian Anjir Aku Abur 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 boot lagi ya terus selanjut untuk treasure ini teman-teman bisa dapetin sehari satu kali dapetnya apa? dapetnya bilu doang terus abis itu ini ada blessing untuk dapetin coin atau XP tuh intinya dia menghabiskan 10 diamen tapi diamennya bukan yang gold yang beli kes-kesan yang mayan kan terus abis itu ada server event nih banyak, ini di hide aja gak penting ini super share oke, ini kalau misalnya teman-teman sampai hari ke-6 itu nanti dapet coinnya berapa dikali ini nah ini, kalau misalnya teman-teman bunuh musuh, it itu bisa dapet B E G I N nah itu kalau misalnya teman-teman bunuh banyak, nah itu nanti disesuaikan kalau misalnya ngumpulin B E G I N itu bisa dapetin ini omni again ini untuk nambahin semua star tapi untuk yang fairy untuk elf dapetin attack smash sama attack plus 0,5% kalau misalnya yang ini dia nambah di fairy di fairy death plus 120 kalau ini untuk yang tadi naikin mount nah ini untuk naikin elf fairy saya lebih suka ke ini sih ini kita abisin karena eventnya itu sampai hari ini aja tuh 24, 04, 209 jadi kita abisin semua itu untuk elf tetep ini tuh masih lama untuk kita cukriin aja hari ini karena ini udah hari terakhir kita abisin aja semuanya N持 Bitcoin Nah itu ya untuknya ini ya sudah bisa 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 berries eh hatinya udah mulai 5 coatingnya teman-teman lepas soalnya kita harus muter-muteran disini nah tuh nah tuh kan tuh tuh kita harus muter-muter ngambilin semuanya udah terus habis itu kita kita mau ngabisin yang ini dulu ini untuk naikin karakternya disini nih, ada wings, relics, arm wings itu yang sayapnya bisa dapet dari musuh gak perlu harus beli diamond ini juga terus habis itu untuk tasnya sama seperti biasa yang itu bisa langsung dijual ini untuk softback terus habis itu elf yang tadi saya bilang tuh 250 ini bisa di start up sering 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 nah ini kalo udah full ini tuh kalo misalnya di start up kalo udah sampe full bisa berbicara ini ini jokoya jauh kanas berubah kanan bisa dikira tempat buat yang soalnya sih d4 itu tambahin xp ke elf nya nah ini kalo misalnya mau couple juneon bisa challenge ini tuh temen-temen cuma dapetin xp sih sama palingan item ini tuh ningatin baby sama cincin terus habis itu nih biasa event terus habis itu sebenernya kalo event kalo saya bilang sih cukup banyak sih banyak banget sih cuman tapi yang jadi masalah itu sekarang adalah temen-temen ada waktunya enggak untuk jalanin event segini banyaknya ini ada login sih kalo event sih gak perlu kawadir temen-temen sih bisa ditebus sih asal diamonnya banyak ini juga bisa di ancurin ini karena tadi automasing jadi kita kalo misalnya patil dapur otomatis masuk ke dungeon oh ini juga gak entry pass nih temen-temen kalo misalnya mau masuk ke dungeon harus butuh ini entry pass cuman tapi kalo misalnya yang enggak ada bisa beli sih ini untuk ningatin pes-pesan disini harus konsumnya tuh duit ini apa namanya duit itu yang di atas tuh yang kuning terus abis itu achievement ini kalo temen-temen bisa dapet gapanya nah kalo temen-temen dapet 60 dapet kostum nih royal top ini kalo 90 ini 120 terus abis itu game nya tadi nah eventnya kalo menurut saya cukup banyak sih ini untuk arenanya nanti kita coba terus abis itu disini bisa langsung liatkan nih untuk strength-nya strength-nya itu lumayan gapatinnya tapi itu montuan semua ini kita bisa naikin level-nya oke sekian review dari game pro-best ini untuk next game-nya ditunggu aja dan tetap stay tune untuk universitian game-nya dan sampai jumpa jumpa samsung selamat ,